Intro Setelah menempuh rute terpanjang pada etapa kedua kemarin, pembalap internasional Tour de Banyuang Ijen, Jumat 28 September 2018 akan menempuh lintasan sepanjang 139,4 km. Sebanyak 19 tim dari 25 negara mengikuti etapa ketiga dengan mengambil start dari ruang terbuka hijau RTH Maron kecamatan Genteng dan finish di kantor Pemda Banyuangi. Di etapa tiga kali ini, para pembalap akan melintasi dua tanjakan kategori tiga, yakni tanjakan di sumber bulu kecamatan Songgon dan pakel kecamatan Lijin. Menurut Chairman International Tour de Banyuang Ijen, Guntur Priambodo, lintasan di etapa ketiga ini tergolong salah satu rute berat, karena selain ada tanjakan, juga ada rolling. Guntur memprediksi pertarungan sengit International Tour de Banyuang Ijen akan dimulai di etapa tiga. Menurutnya pertarungan hari ini adalah saat yang penting untuk mencari gap waktu. Saya kira pertarungannya, pertarungan akan dimulai besok ya. Jadi dari empat etapa itu, tiga etapa, bahkan etapa tanjakan, dan satu etapa pet. Pun pet lagi juga sempat ada pet, panas, tapi pertarungan itu besok, besok mulai ada tanjakan dan rolling. Sama yang dikatakan tadi sama inisiasi, bahwa besok merupakan saat yang penting untuk cari poin. Cari poin gap waktu, bisa meninggalkan waktu. Sehingga di etapa terakhir, di prosklasnya, dia bisa punya modal gap untuk menambah pada saat pertarungan biospek di luar. Di awali dari RT Hamaron, para peserta akan menyusuri kawasan perkotaan dan pemukiman padat sampai memasuki wilayah kecamatan Serono. Mereka juga melewati areal persawahan di wilayah kecamatan Blimbing Sari dan perjalanan menuju kecamatan Songgon menuju kawasan Pakel kecamatan Licin dan finis di depan kantor Pemkap Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!